Pemirsa, di libur hari raya nyepi ini, Taman Mini Indonesia Indah merupakan objek wisata yang menjadi pilihan masyarakat. Ya, pemirsa selain menikmati pemandangan dan permain di wahana yang ada, di sini juga menjadi sarana edukasi untuk mengenal kebudayaan daerah Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah merupakan salah satu objek wisata di kawasan Jakarta Timur yang masih cukup digemari oleh masyarakat, khususnya mereka yang berdomisri di Jakarta dan kawasan sekitarnya. Seperti di hari raya nyepi seperti ini, masih banyak masyarakat khususnya orang tua yang mengajak anak-anak mereka untuk menghabiskan libur sekolah di sini. Selain masuk dengan harganya yang cukup murah, yaitu hanya Rp10.000 per kali datang, di sini juga wahana yang ditawarkan cukup lengkap. Seperti planetarium, wahana bermain air, kereta gantung, serta anjungan yang mewakili rumah-rumah adat di seluruh provinsi di Indonesia. Berikut cuplikan wawancara kami dengan beberapa pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Dengan Faiz dari Depok, ya. Udah sering memang ke TMI buat ibu? Nggak sering sih, baru dari, udah mulai, udah sejak dari dulu, baru balik ke sini lagi. Terakhir, mungkin SMA baru balik ke sekarang ke sini lagi, sama adik-adik. Biasa, biasa ngapain kalau ke TMI? Mutur-mutur aja sih ngajak adik-adik, ke anjungan-anjungan, biar sekalian buat belajar, ya kan. Sama, ya jalan-jalan aja gitu, ngisi hari kosong, hari libur, mumpung libur kerja juga. Ada yang favorit nggak di sini? Yang favorit paling ya ini aja, ke anjungan, ngajak adik-adik biar bisa belajar, tahu adat mana, rumah adat mana gitu aja sih. Siapa? Erika. Kalian dari mana ini? Bogor. SMK Semak Bogor. Udah sering belum ke Taman? Jarang. Hari ini dari Bogor jauh-jauh datang untuk apa? Mau ngerjain tugas PKN, terus juga sama jalan-jalan sekelas, kan lagi libur karena kelasnya lagi tryout. Ada tujuan khusus nggak? Maksudnya ada ketertarikan khusus nggak di TMI, mau lihat apa gitu? Ini sih pengen lihat yang rumah-rumah daerah begini, soalnya buat tugas PKN juga. Ada nggak harapan khusus buat TMI? Kan udah sering kan datang ke sini, ada nggak harapannya? Ya kita berharap selaku warga Jakarta anjungan-anjungannya nggak banyak tutup, karena terus terang tadi banyak sekali yang tutup anjungannya. Dalam rehab dan juga museumnya banyak yang tutup, seperti museum Purna Bakti udah dari 2014 hingga sekarang masih tutup, seperti itu. Kita harapkan sih tetap berkembang lebih baik, terus penting sekali ya untuk warga Indonesia untuk mengenal sejarah lebih dalam dari TMI. Kalau gitu terima kasih ya, selamat berlibur. Masih banyak masyarakat yang menjadikan TMI sebagai satu sarana untuk mengenal adat istiadat serta latar belakang budaya Indonesia. Akan tetapi, masyarakat berharap agar manajemen TMI dapat terus memperbaiki diri, serta sarana dan prasaran yang ada agar kenyamanan masyarakat yang datang dapat terus meningkat. Keisyennya Tania, Rian Nurianingsi, Berita 1, Jakarta.